Intro Bro, kalo lo ketemu cewek dengan salah satu sifat ini, hati-hati. Secantik-cantiknya dia bakal beresiko banget kalo sampe dijadiin pasangan. Lo bisa hancur, lupa sama mimpi-mimpi lo, atau bahkan jatuh dan butuh waktu lama buat bangkit lagi. Keliatan manis di awal. Tapi cewek dengan sifat ini bisa bawa rasa pahit yang luar biasa dalam hidup lo. Bisa banget lo hindari dengan melihat posting sosmed mereka. Ini tanda-tandanya. Nomor satu, gak bisa ngapa-ngapain. Hati-hati kalo ketemu cewek cantik tapi bisanya cuma dandan. Kalo mereka bikin konten beauty atau fashion vlog, masih bisa dipahami ya bro. Tapi ini bukan bro. Postingan dia cuma segedar foto yang mancing-mancing pujian cowok. Kerjaannya bukan model, tapi sok-sokan bersikap model. Merasa harus dilayani terus kayak tuan putri. Gak punya kerjaan yang jelas. Malas olahraga karena takut capek dan hitam. Rokok dan gak memperhatikan kesehatan tubuhnya. Apalagi, kalo lo tanya karya dan cita-cita, pasti jawabannya gak jelas banget. Cewek jenis ini sama sekali gak mandiri bro. Gak bisa bergerak kalo gak ada lo. Mau ngapa-ngapain harus menggulau dulu. Gak ada inisiatif buat mencukupi kebutuhannya sendiri. Kalo lo menjalin hubungan sama cewek dengan sifat ini, waktu lo bakal habis bro. Bakal gak ada waktu buat improve diri lo. Karena lo harus selalu ada buat dia. Dan karena cewek kayak gini selalu butuh cowok buat menampingi. Paling gak, menampingi buat kasih uang jajan. Nomor dua, narsis berlebih. Ditandai dengan sifat sok ngerasa penting. Suka ngerendahin orang lain dan mau bener terus. Dalam hubungan, perannya bisa kebalik. Bisa jadi, cewek ini yang lebih maskulin dan maunya jadi pemimpin. Dalam jangka panjang, hubungan kayak gini gak bakal stabil bro. Lo sebagai cowok akan merasa tertekan, ngerasa ditantang, dan selalu dianggap rendah. Gak bagus buat kesehatan mental lo bro. Nomor tiga, head on parah. Cewek jenis ini hidup buat bersenang-senang. Tiap malam selalu ke club, hobi banget nongkrong di mall, shopping, dan makan makanan mahal. Kalo ditanya tujuan hidup atau karya yang mau dibikin, dia bingung. Gak punya target jelas dalam hidup, kerjaan, atau pendidikan. Cewek head on ibaratnya angin puting beliung. Bakal bawa lo masuk ke dalam pusaran kesengsaraan. Cepat atau lambat, lo bakal keikut kayak hidup head on-nya. Yang dikejar jadi cuma kesenangan dunia. Lebih parah lagi, buat dapetin kesenangan, mereka rela ngelakuin apa aja bro. Bahkan ngelakuin kerjaan yang gak halal dan melanggar hukum. Serem kan kalo lo keikut. Nomor empat, toksik di sosmed. Siap-siap bro, kalo ada masalah dikit sama hubungannya, cewek ini bakal umbar ke sosmed. Gak ragu ngejelek-jelekin lo di dunia maya. Dia ngelakuin ini tujuannya buat dapetin perhatian dari orang-orang lain. Lo juga bakal pusing kalo tau di DM-nya. Banyak banget cowok yang ngantri untuk seolah-olah terlihat jadi pahlawan. Cewek jenis ini biasanya gak bisa lepas dari HP. Hobi follow akun gosip, suka komentar nyinyir, gampang percaya hoax dan ngejelek-jelekin orang lain di sosmed. Kalo gak mau hidup lo penuh drama, hindari cewek dengan sifat ini bro. Nomor lima, suka cari masalah. Cewek dengan sifat ini gak bisa hidup tanpa drama. Baru tenang sebentar udah ngajakin lo bertengkar. Yang diungkit, ada aja. Mulai dari masa lalu, chattingan di sosmed lo, atau kecurigaan dia. Selalu ada cara buat mancing emosi lo. Jalan sama cewek dengan sifat ini bikin hidup lo gak tenang bro. Setiap hari, energi lo bakal habis buat bertengkar dan ngeladenin drama yang dia bikin. Kesimpulannya, ini 5 red flag yang harus lo perhatikan dari cewek cantik. Satu, gak bisa ngapa-ngapain. Dua, narsis berlebih. Tiga, hedon parah. Empat, toksik di sosmed. Lima, suka cari masalah. Oke bro, pastiin lo pikir masak-masak kalo mau jadian sama cewek ya. Jangan cuma liat luarnya aja, perhatiin juga sifat dan karakternya. Semangat. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.